Delapan jurus lingkaran dewa jilip empat. Telapak tangan Buddha. Delapan belas pendekar Tinsan makan bakmi tanpa banyak terbicara. Kemarahan, kesedihan, dan kegelisahan tampak jelas menghias wajah-wajah. Mereka. Kira-kira sepemanak nasi, Ksinglong sudah berdiri dan mengajak para Sidi, Sute,nya berangkat. Tujuan mereka saat itu hanya satu, yaitu, Mudang Pai. Selagi mereka hendak beranjak meninggalkan kede itu, terdengar suara orang melantunkan syair dengan suara rendah dan nada penuh penyesalan. Suara itu begitu jelas sehingga dapat didengar oleh semua orang yang lagi makan bakmi. Lahir dan tinggal di antara langit dan bumi mengasingkan diri jauh di utara. Melatih jauh bulian Huan Yunyi yang tui merenungkan Ksinglong Guan Sandong Guan Rahasia tetap bertapa di balik gunung, pengertian bersembunyi di balik awan. Belum sempat menggunakan leibau bayi Dongde Guan Mei Hua Guan sudah mencurat ke depan. Sungguh sayang, sungguh sayang. Memeluk sentalek lingkuan, jiwa dilepas melayang hilang. Ha! Syair itu, syair itu. Diakah pembunuh sifu? Syair pendek yang diucapkan orang di luar pintu kede itu selain menyebutkan ilmu rahasia Tin San Pai yang paling sulit, juga memberitahukan secara detail apa sesungguhnya yang terjadi di dalam tubuh partai Tin San Pai. Bia wabulian Huan Yunyi yang tui adalah jurus tendangan berantai khas Tin San Pai. Memiliki daya serang yang mujijat, sebab ilmu ini didasarkan pada kekuatan hawa murni yang dipadukan dengan gerakan. Memeluk awan yang sangat masyur di jaman dinasti Han, ksing longguan sandongkuan, naga sakti membuka goa, lebih dasyat lagi. Jurus ini digerakkan dengan tubuh yang melengkung sejajar dengan bumi seperti naga terkurap. Kaki kanan dilonjorkan ke depan diikuti gerakan kedua tangan seperti Buddha menyembah. Kedua ilmu ini adalah ilmu pusaka peninggalan leluhur Si De Yuan, ketua Tin San Pai. Kedua ilmu ini belum bisa dikuasai oleh Si De Yuan, karena membutuhkan bakat yang luar biasa hebat. Wajah mereka diliputi keheranan besar mendengar nama ilmu pusaka perguruan disebut begitu rupa oleh orang luar. Selain itu mereka juga amat sangat terguncang, sebab syair itu dengan jelas sekali menjelaskan bahwa kematian Si De Yuan Ta Sifu sudah tersebar di dunia persilatan. Bergegas mereka melompat keluar laksana Raja Wali mengejar mangsa. Dalam waktu sekejap mereka telah berdiri membentuk leibawabai dangdidin, barisan halilintar mengguncang bumi. Silahkan cuan berbicara, kami 18 pendekar Tin San mendengar seruk singlong. Mereka tidak menjumpai orang yang diharapkan pantas mengucapkan syair itu. Hanya seorang pengemis kotor sedang makan bakmi bersama seorang gadis cantik berusia 15 tahun. Siksing Lui, yang paling cepat naik darah berteriak, kalau cuan mempunyai urusan dengan kami, anak murid Tin San Pai, silahkan menampakkan diri, kami siap melayani. Menyombongkan diri hanya dengan mengandalkan barisan bebek, apa gunanya tiba-tiba gadis itu berbicara. Kamu benar cucuku, memang mereka tidak lebih dari tikus-tikus kecil yang hanya tahu dunianya sendiri. Gurunya saja tidak akan bersikap seperti itu di hadapanku, si pengemis kudisan. Jahanam. Jadi kau yang mengucapkan syair itu untuk menghinatin San Pai tanya siksing Lui sengit. Ho, 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 apakah din bebek ciptaan si Dayuan bisa bertahan dua jurus di hadapan pengemis kudisan? H. M. M., ingin kulihat. Jangan salahkan kami Ksing Long menerjang ke depan. Namun sebelum kepalan tangannya kurang dua depah dari si pengemis itu, tubuh Ksing Long sudah terlempar bagai dihempaskan angin topan. H. M. 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 law voyi kaiun, Buddha tua menghalau awan, siapakah pengemis ini Guman Li Aseng? Penaga sintangnya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Siapakah lo Kienbe, orang tua gagah, mengapakah engkau orang tua menurunkan tangan jahat kepada kami? Tanya deho penasaran, karena sehingnya, kakak seperguruan, dijatuhkan hanya dengan segedrakan saja. Kalau ingin pergi dengan nyawa masih tinggal, serahkan sentalek lingkuan kepada tuanmu. Ha, 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 kalau tidak, ha, 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 tuanmu akan sungkan untuk tidak mengambil nyawa tikusmu. Sentalek Lingkuan. Sentalek Lingkuan, apakah yang dimaksud Sentalek Lingkuan Peninggalan Sendu, dari Kuil Buddha Jules Heng, utara ibu kota Peking, Jing Zhe, ingatkah kamu tentang cerita sendu menulis 32 sutra pada lonceng mahal besar di Kuil Buddha Jules Heng? Jing ingat kongkong, bukankah sendu tidak dapat meneruskan 12 sutra yang menjelaskan tentang meditasi menghadap Seng Buddha? Banyak orang-orang persilatan mencari catatan asli sendu untuk mendapatkan 12 sutra yang hilang itu. Konon sendu mendapatkan teori menghimpun singkang berdasarkan hukum suara yang diciptakan oleh Hon Feizi dan dikembangkan oleh Lisi menjadi semacam cigong tingkat tinggi. 100 tahun berikutnya, ilmu ini disempurnakan oleh Sun Zhe menjadi ilmu sejati yang disebut jurus dewa memukul lonceng, karena kekuatan pukulan itu mengalir seperti gelombang suara yang lembut tetapi mengeluarkan daya yang luar biasa mujijat. Semacam perpaduan singkang dan kiehang yang disalurkan melalui suara. Suara itu bukan keluar dari mulutnya, tetapi dari gerakan tubuh, tangan, kaki, bahkan sekujur tubuhnya. Jing Zhe, apakah hengkau memperhatikan gerakan tangan kanan pengemis tua itu menghantam dada pendekar Tinsan tadi? Ya, Kong Kong. Itulah Foyika Yun ciptaan Tukak Siansu dari Bukit Menara Hijau di jaman dinasti Sang, tapi pengemis itu menggunakan gerakan kaki yang berbeda dari aslinya. Kong Kong, Jing ingat bahwa Zeng Sitaegung, Mahaguru Tio Sam Hong, menyebutkan. Langit terlihat seperti salju. Awan bergerak seperti danau wapi. Tangan dewa bergerak memisahkan salju. Kaki berputar membentuk sui langsou zhang, kepala naga air. Bagus tepat sekali. Jing Zhe, engkau juga melihat itu. Gerakan kakinya seharusnya berlawanan dengan sifat hawa murni yang dikerahkan, ini yang dinamakan langit terlihat seperti salju. Apabila ia menggunakan bian kun, tenaga lembek, maka gerakan kaki harus membentuk yang seng suhu, the vital principle of realizing, yang zhang tai sifu menyebutkan sebagai awan bergerak seperti danau wapi. Apabila tangan kanannya membentuk chan tin choy, kepalan mengarah ke langit, maka gerakan kaki harus membentuk ying seng suhu, kaki berputar membentuk sui langsou zhang. 18 pendekar tin san telah bergerak membentuk leibawabai dang didin mengurung si pengemis. Si pengemis hanya berdiri diam acuh tak acuh. Matanya masih tertuju ke arah bungkusan bakmi dan menikmatinya dengan sangat lahap. Si gadis yang berdiri di sampingnya juga menunjukkan sikap yang sama. Li Fong, cucuku, coba perhatikan kongkong mengalahkan 18 tikus bandel ini hanya dengan satu jurus saja. Coba terka, jurus apakah yang cocok untuk mengalahkan barisan bebek bandel ini? HMM, si gadis membalikan kepalanya dan matanya ditujukan ke arah formasi barisan itu. Wajahnya yang putih bersih dihias dengan matu yang mencorong begitu tajam, berani, tapi juga nakal. Menandakan ia biasa memandang rendah orang lain. Rambutnya lebat itu terurai begitu saja tanpa perhiasan satu pun menghias di kepalanya. Tidak kurang dari sepeminuman teh, ia tersenyum dan berkata kepada pengemis tua itu. Kongkong, Fong yakin Souzhang Fokin Chu Zet Hau, telapak Buddha membersihkan bambu, dapat memporak-porandakan formasi barisan itu dalam satu jurus hore, betulkan Kongkong. Fong yakin, hai, hai, kali ini Kongkong pasti akan memainkan Souzhang Fokin Chu Zet Hau. Li Fong, cucu Seng Raja, kecerdikanmu tidak kalah dengan kecerdikan mendiang ibumu. Otakmu memang otak Kitian Das Heng, setara di surga, besar di tengah para dewa. Setelah berkata begitu, tiba-tiba ia bergerak dengan kecepatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata karena amat sangat cepat. Terdengar jeritan mengerikan keluar dari mulut delapan belas orang tersebut. Aduh, oh, ahai! Tubuh delapan belas orang itu beterbangan seperti daun kering kemudian jatuh dan menimbulkan suara gedebukan yang susul-menyusul. Tujuh belas pendekar tinsan dalam waktu sekejap telah kehilangan lengan kanannya, kecuali lengan sidahu. Dikutungi dengan tenaga yang dasyat seperti pisau belati. Darah mengucur deras dari masing-masing lengan yang kutung itu. Telapak tangan Buddha. Ilmu yang langkah dan luar biasa. Siapakah pengemis ini? Hanya satu atau dua orang yang mampu menguasai ilmu ini sampai tingkat tujuh. Konon ilmu ini diciptakan oleh Janteng Fu. Kung Fu yang sangat powerful karena digerakkan oleh kekuatan tenaga murni yang tersocus pada satu titik. Daya tembusnya tidak kepalang tajamnya. Kedua buah telapak tangan membentuk sikap menyembah dan sambil melompat ke atas, tubuh berputar, dan ketika dekat dengan sasaran tiba-tiba kedua telapak tangan dikembangkan, yang satu menghantam, yang kedua menyerap hawa kekuatan lawannya. Konon, Janteng Fu melatihnya di dalam sebuah goa terletak di Provinsi Guangdong, yang disebut Goa Seribu Buddha. Ia menuliskan seluruh teknik telapak tangan Buddha ini dalam selembar kertas kuno yang diselipkan menyatu dengan syair tulisan seorang pujangga yang hidup di jaman dinasti Song. Para ahli wushu di dunia persilatan saling berebut ilmu hebat ini, namun sejauh ini tidak satu orang pun yang dapat menemukan tulisan asli Janteng Fu. Ilmu telapak tangan Buddha yang pernah mengguncangkan dunia persilatan di jaman dinasti Song itu bersumber dari Zenggu Olao dan Hong Xianzi dari Biarasa Olin di Provinsi Fujian. Sebelum Janteng Fu mati, ia menggunakan jurus telapak tangan Buddha ini untuk menggempur iblis awan api. Kemudian jurus ini dikabarkan hilang dari dunia persilatan. Siapakah pengemis tua ini? Ilmunya berasal dari aliran putih, namun mengapa ia memiliki jiwa yang begitu kejam dan jahat sungguh sangat berbahaya. Li Aseng berpikir keras dan mencoba menerka identitas si pengemis sakti tapi ganas ini. Siheng, kita harus mengadu jiwa dengan si keparat itu seru siksing leip penasaran. Le Iti, kita bukan tandingan orang itu. Ilmunya sangat dasyat guru kita pun tidak akan sanggup berbuat seperti itu. Kita tunggu saja perkembangannya, apa yang hendak ia lakukan terhadap kita. Ayo, serahkan sentan le lingkuan. Kuhitung sampai sepuluh hitungan, jika tidak diserahkan, kalian harus menyerahkan nyawa tikusmu. Kami tidak tahu menahu dengan sentan le lingkuan, apa yang harus kami serahkan. Kalau mau bunuh cepat bunuh, siapa takut mati? Tunggu kongkong, sekarang giliranku memberikan hajaran hayo, tikus-tikus tinsan, majukan jagomu untuk melawanku, siapa saja. Jika ia menang dalam tiga jurus, maka kalian semua boleh pergi dengan-dengan bebas, kalau tidak serahkan sentan le lingkuan atau mati. Seru Li Fong, gadis berumur 15 tahun, dengan suara ketus. Li Aseng berpikir, gadis ini masih sangat muda, tetapi ia telah memiliki kepercayaan diri yang besar dan memiliki gerakan mantap dan lincah. Ia pasti memiliki kepandayan yang tidak boleh dipandang enteng. Li Aseng berkata lirih di telinga yang jing, jing zhi, perhatikan gerakan gadis itu dengan baik, ingat baik-baik pula gerakan tangan dari Buddha menghalau awan dan souzhang foking cu zhu, telapak Buddha membersihkan bambu, dari si pengemis tua itu, walaupun engkau tidak perlu menaruh perhatian mendalam pada gerakan kakinya. Nanti waktu kita kembali ke udang san, kita bicarakan dan membandingkan dengan catatan kecil seng san feng ta sifu. Li Fong berdiri bertolak pinggang di hadapan 18 pendekar tin san. Matanya dimainkan nakal sambil cengar-cengir menggodah. Ayo, majukan jagomu. Nonamu minta pelajaran, bisa satu, dua, tiga, atau semuanya maju, aku tidak peduli. Ku jamin, dalam tiga jurus saja, jagomu keok. 18 orang itu saling pandang satu sama lain. Ksing Long berkata kepada Dehu, Hudi, hanya kamu yang masih memiliki tangan lengkap, bersediakah kamu maju mewakili kita semua baik, da si hing, kakak seperguruan tertua. Si Dehu memiliki empat ilmu yang menjadi ciri khasnya, Tianshan Mizong Kuan, jurus mengacau awan dari Tianshan, Tianshan Damo Kuan, Gerakan Bodhishat Fa, yang ketiga adalah Paihu Ziyudui Kuan, Sembilan Tendangan Harimau Putih, dan yang terakhir adalah Tianshan Luohan Kuan, Gerakan Lohan Tianshan. Sebenarnya, di samping Cho Ali Sian, cucu terkasih ketua Tianshan Pai, Dehu adalah murid yang paling pandai dan berbakat baik yang pernah dimiliki oleh Tianshan Pai. Ia telah menguasai hampir semua kepandayan gurunya. Pemuda gagah, yang memiliki wajah seorang pahlawan tulen, jantan, dan tidak mengenal arti takut atau mundur terhadap siapapun. Sekali lompat, ia telah berhadapan dengan Lih Fong. Silahkan Nona memulai, katanya lirih. Lih Fong memandang pemuda berusia 18 tahun yang berdiri gagah di hadapannya, dengan pandangan memandang rendah tetapi juga kagum. Apakah kamu akan maju seorang diri melawan ku tanyanya? Silahkan Nona memulai, aku sudah siap kata Dehu dengan suara datar. Jaga serangan ku teriak Lih Fong. Ia melancarkan jurus yang dilihat sangat aneh oleh Dehu. Kaki kanannya ditekuk seperti bangau, sedangkan kedua tangannya membentuk sikap seperti menyembah. Tubuhnya berdiri lurus membentuk sudut 90 derajat dengan bumi. Belum habis suara teriakannya, Dehu sudah merasakan himpitan tenaga dasyat memancar keluar dari empat penjuru tubuh gadis dan mengarah ke bagian dadanya. Dehu mencoba menghindar dengan gerakan Tien San Lu Han Kuan, sambil melancarkan pukulan balasan dengan tenaga Sinkang sekuatnya. Tetapi kekuatan ilmu gadis itu telah menguasihi sembilan bagian pusat penggerah hawa murni di tubuhnya. Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya menjadi tidak terkontrol lagi, dan hawa murninya menjadi buyar begitu saja. Tubuhnya terguncang hebat sekali, namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Dalam saat yang kritis, ia cepat melepaskan seluruh Sinkangnya, dan mengosongkan dirinya. Dalam waktu kurang dari tiga detik, Dehu sudah dapat menguasahi lagi Sinkangnya dan dengan cepat ia melancarkan Pai Hu Ziu Dui. Lagi-lagi serangannya berhenti di udara, karena secara tiba-tiba si gadis melompat tinggi, dan menukik dengan kedua kepalan dikembangkan untuk menghantam dirinya. Gerakannya cepat sekali, dan tenaga saktinya melabrak hawa murni di semua bagian tubuh Dehu. Karuan saja Dehu kelabakan, dan tubuhnya terbanting hampir delapan kali jauh dari hadapan Li Fong. Yang Jing memperhatikan dengan seksama, wow, inikah Fouan yang liu, Buddha bermain yang liu, jurus ketujuh telapak tangan Buddha. Betul-betul Li Hai dan Dasyat Nona itu jelas dapat sekali pukul mengambilnya Wadhu, tapi ia sengaja tidak ingin menyudahi perkalian dengan darah. Hebat, hebat kegumam Yang Jing berkali-kali. Fong Z Hai, jangan main-main, habisi dia dengan cepat kata si pengemis tua itu. Li Fong memandang Dehu sambil tersenyum seperti harimau mempermainkan kelinci dalam terkamannya. Bagaimana, apakah kamu mau mengaku kalah? Sebelum jiwa melayang meninggalkan tubuhku, jangan berharap aku akan mengaku kalah kata Dehu kalem. Jaga seranganku, Nona. Dehu bergerak dengan jurus Tien San Mizong Kuhan di tangan kanan, Tien San Damo Kuhan di tangan kiri. Kedua ilmu murni peninggalan Nenek Moyang Tin sampai dimainkan dengan baik sekali oleh Dehu. Gerakan tangan kanannya. Mengeluarkan suara bercutan, sedangkan tangan kirinya membentuk lingkaran besar kecil seolah tidak mengeluarkan tenaga, kosong. Tapi jangan dipikir tangan kiri itu lebih ringan dari tangan kanan, sebab justru tangan kiri inilah yang amat berbahaya. Dehu adalah satu-satunya orang Tin sampai yang bisa memainkan kedua jurus ini dalam saat yang bersamaan. Kelihayanya tidak dapat diragukan lagi. Lifong sadar bahwa dirinya sedang diketpung oleh dua ilmu yang memiliki sifat berbeda. Satu bersifat menghancurkan, sedangkan yang lain meremukan dari dalam. Serangan Dehu bergerak cepat dan bertubi-tubi. Serangannya ditujukan ke jalan darah terpenting di tubuh Lifong. Lifong sejenak terpanah oleh serangan ini. Tapi itu hanya dalam tempo sejenak, ia sudah bereaksi dengan jurus baru untuk mengatasi serangan Dehu, dan sekaligus melancarkan serangan balasan. Kali ini ia bergerak seperti orang menari, sambil tangannya bergoyang membentuk segitiga. Begitu lembut dan nampak tidak memiliki bobot. Sambil menari begitu rupa, ia memapaki serangan Dehu, terdengar suara, belaar yang memekakkan telinga. Dan, tubuh Dehu terlempar hampir tujuh kaki dari tempat pertempuran. Tampak darah mengucur dari-dari mulutnya. Ia terluka di bagian dalam tubuhnya karena guncangan hawa sakti yang membalik menghantam dirinya sendiri. Inilah keistimewaan ilmu gadis itu, menggunakan tenaga lembut dan kosong untuk membungkus tenaga lawan. Setelah itu membalikkan seluruh tenaga itu ditambahkan dengan kecepatan dorongan yang menghasilkan tenaga sentripetal yang sulit dibendung oleh Dehu. Tubuh Dehu terlempar jauh dekat tempat di mana Yang Jing berdiri bersama kongkongnya. Yang Jing memegang tangannya, sambil berbisik, tako, serang bagian kaki kirinya dengan menggunakan pai huziu dui kuan. Jangan biarkan tubuhmu berdiri sejajar dengan lengannya, usahakan tekuk tubuhmu serendah mungkin sejajar dengan bumi. Gunakan tenaga mendorong dari Tinsan Damokuan di tangan kanan, kemudian jalankan jurus Tinsan Mizong kuan di tangan kiri, cuma jangan merubah pola bergerak. Biarlah ia menduga bahwa tangan kiri memiliki tenaga Tinsan Damokuan. Dehu menoleh ke arah Yang Jing sambil tersenyum, terima kasih Siauti, adik kecil. Dengan darah masih meleleh dari mulutnya Dehu maju lagi ke depan. Ia menatap tajam Matelifong yang masih tersenyum-senyum. Masih belum mengaku kalah Dehu berkata halus, nona, engka sungguh sangat lihai. Kuakui dengan jujur bahwa aku bukan tandinganmu. Sungguh pun demikian, aku harus bisa bertahan sampai tiga jurus demi melepaskan jiwa saudara-saudaraku dari cengkraman tangan kakekmu. Aku berharap nona tidak akan menjilat lagi ludah sendiri. Lidahku tidak akan terlepas liar seperti seekor ular. Sekali berbicara, tidak mungkin aku mengingkarinya sekali ini, apabila engkau tidak menyerah kalah, jurus ketiga ini mungkin akan menamatkan riwayat hidupmu, kata Lifong dengan suara dingin. Sementara itu saudara seperguruan Dehu tampak cemas sekali melihat kedahsyatan ilmu cucu pengemis tua itu. Ksing Long menatap wajah adik seperguruan yang sangat ia kasihi dengan pandangan yang berkaca-kaca. Ksing Long tidak pernah menangis dalam keadaan yang paling mengenaskan sekalipun. Tapi kali ini, ia merasa sangat khawatir akan nasib Dehu. Hudi, oh Hudi. Mari nona, aku sudah siap. Lifong berdiri tegak dengan tangan kiri menghadap ke langit, sedangkan tangan kanannya berada di dadanya dengan telapak tangan sejajar dengan telapak tangan kirinya. Dehu terpesona dengan kera bersilat Lifong, begitu gagah seperti lohan menerjang pintu penguji kungfu sejati. Awas serangan Lifong mulai membuka serangannya. Terdengar suara bergulung-gulung mengarah 72 titik lihwa suang jian, buah pear sepasang pedang, yaitu titik-titik jalan darah yang paling berbahaya di tubuh Dehu. Sekali tersentuh dengan ilmu serangan itu, tamatlah riwayat Dehu. Dehu segera tidak berlaku ayal lagi, tubuhnya ditelungkupkan seperti seekor naga mengintai mangsanya, dan tiba-tiba melesat menyerang kaki sebelah kiri Lifong. Tangan kanan bersilat Tinsan Damokuan, tangan kiri berkibar-kibar mengerahkan Sinkang Tinsan Mizongkuan. Air, Lifong kebuakan ketika diserang secara demikian. Dia sangat terkejut, namun sudah sangat terlambat ketika tangan kanan Dehu yang berisi tenaga sakti Tinsan Damokuan kena menutul utut kirinya. Karuan saja ia berteriak kesakitan, aduh! Seusai melancarkan serangan aneh itu, Dehu berteriak, sudah tiga jurus, silahkan nona beristirahat Lifong berdiri dengan muka merah pada menahan hawa amarah dan malu yang mulai mewarnai wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara berciutan menerobos ke arah jantung Dehu. Karuan Lifong berteriak dengan suara nyaring, Kongkong jangan bunuh dia. Si pengemis tua tidak menghentikan serangannya, suara berciutan seperti tikus tercepit itu berhenti. Ketika semua orang memandang ke arah Dehu, darah mengucur deras dari tangan kirinya. Dehu telah kehilangan tangan kirinya dalam waktu sekejap saja. Sozhang Foksya Otusu, jurus Buddha memotong pohon Tu, telapak tangan Buddha tingkat 5. Pengemis itu berdarah dingin, sangat kejam, tapi ilmunya memang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Li Aseng bertanya dalam hatinya, siapakah dia ini sesungguhnya pakaiannya seperti pengemis, tapi sikapnya seperti pembesar di Istana Kaisar, sungguh mengherankan.